musik 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 oke kali ini, kita udah sama yang punya, ini Ipsi-bisi Xpander 2018 Sama orang yang tinggalnya jauh Dari Bogor Kita di Tangerang Selatan lagi reviewnya Ini jauh-jauh datang dari Bogor Namanya Kang Sobian Kang Sobian? A-A-A-A-Kang? Atau A-A-A-A-Kang Terserah maunya apa Oke, ini kan lagi hits banget nih Xpander Kayaknya, apa yang tagline nya? Inter, bener Pilih Xpander, pinter bener Tuh, ini bukan iklan Karena memang kita ngobrol dari user yang langsung Apa aja sih mobil yang mereka suka Mereka pake dan kenapa pilih Udah dan gimana rasanya Nanti kita lihat video dalamnya Seperti apa Sama ada sedikit modifikasi yang udah dipasang Di mobil ini Sekarang pertanyaan simpel dulu Kenapa pilih Xpander? Kenapa pilih Xpander Sebelumnya ada Ada Ya, ada lebih dari satu kendaraan Yang jelas Banyak mobilnya? Engga, engga Itu tentu keperluan lah Mobil kecil sih, mobil sekitar Jadi ada Pas pertama dilihat Dari bentuknya itu Udah ke masa depan lagi Dan boleh tiga Sekarang-sekarang menjadi Icon Atau diikuti oleh Apa? Atau 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 Dan yang penting enak pake ya Oh enak pake ya Suspensinya 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 Lebih Lebih sok lah Lebih sok Untuk Kedaraan sehari yang udah maksimal Dan konsumsi BBM Kan kalau misalnya yang banyak nih Kalau keluarga nih pakenya pasti nanya BBM gimana? Pajaknya gimana? Kalau di Indonesia ya seperti itu Misalnya kalau di Eropa di sana Bisa lari berapa Tapi kalau di kita Bensinnya bisa berapa Sebenarnya ada lagi yang satu Sebenarnya ada lagi yang satu Oh gimana? Kalau dijual Jatuh gak Tapi kita gak bahas Karena Cuma mau Feel dari pemakai aja dulu Emang beda Jangan salah loh Ini di Gias yang 2008 2019 ini Yang kemarin baru ditutup Ini masih rating tertinggi Di antara low MVP lainnya loh Ini gimana-gimana Apa tadi? Oh ya Gimana apa namanya Pajaknya berapa Sama BBM yang berapa kan Itu yang pasti ditanya Selain harga jual lagi Yang kita gak Mungkin gak bahas Dari sini kalau Saya pernah menggunakan Eh saya menggunakan Petralight Dalam saat Dan Pernah menggunakan Pas standarnya itu Ring 12 Standar bawaan pabrikan Ring 12 Itu bisa Apa 12 sih? Eh sorry 16 Oh 12 Lupa sama motor kayaknya Lupa lupa Ya saya masuk Biker pakai motor Ya tapi 16 Itu bawaan standarnya Kita bisa Satu uter Sampai dengan 15 Ke 16 Kilometer Dari Bintaro Toljor Jangorrawi Ciawi Kombinasi lah ya Ya kombinasi Itu bisa seperti itu Sekarang dengan velg berapa ini? Oh iya sekarang Sekarang udah ringnya Ring 20 Pelgnya ring 20 Gak boleh sebut merk ya Gak usah lah Gak usah lah Gak usah lah Banyak 20 Bahannya tipis Keren banget Konsumsinya pengaruh gak? Pasti pengaruh Ya itu pasti pengaruh Saya kasih ring 20 Kalau untuk Bentuk pelg Banyak yang bagus Motif Coraknya banyak Tapi saya sesuaikan dengan Bentuk bodi juga warna Saya pakai warna hitam Dan sesuaikan dengan bentuk bodi Biar Simetris lah Gak ngaco kesana sini Pelg bagus Tapi kok gak kelop kan? Ya Setelah pakai pelg ring 20 Dengan ban 245 35 Ring 20 Itu sekarang Kurang lebih 15 ke 14 Per liter Petrolan Gak jauh-jauh Jadi gak jauh beda ya Berarti ya Masih misi bahan bakarnya Tapi stabil Dan ini lebih Bagus dong ya Ya betul Stabil handling juga Enak juga sih Terus pajaknya berapa? Pajak Pajak itu Saya baru bayar kemarin Yang mobilnya umurnya setahun? Ya 3 juta Dua ratusan Sekitar 3 juta Dua ratusan Karena ini manual Yang manual Exit manual Exit manual Jadi sekitar 3 juta Dua ratusan Untuk pajak Per tahun Ya Ini ada Spoilernya Tambahannya Jadi di standar sih Gak ada Ini kita tambahkan sendiri Saya pasang sendiri Saya bor sendiri Saya pasang sendiri Aman dan nyaman Juga kuat Spoiler belakang Di atas bagasi Ada Terus ada Southspeed juga Antenanya Ini Dummy Dummy Apa pasti Bukan dummy Bukannya Bukannya Ini Antenanya ditutup yang aneh dan mungkin lain dari yang lain kecuali hobi radio amatir ada antena itu tuh dia bisa bisa main naik turun jadi kalau kita lewat jalan tol ada gate yang ada motorai ada motoraisnya ini mungkin lebih buat ke penggemar radio makanya tadi kita lihat di dalam ini ada radio komunikasinya seperti memang kalau buat yang penggemar bisa kita atau ke sebelah sana ya ini member yang udah di izin legal kita bukan ilegal kita legal nah ini nah saya ada di amatir juga ada di raffi jadi legal dua-duanya saya bisa main di mana aja dan by the way ini tipenya manual cuman gigi mundurnya kedepannya dan diangkat diangkat ruasnya jadi saya lupa ini kopling karena biasanya Matic ini baru mundur diangkat ada ringnya ini ini unik nih kayak mobil Eropa pada umumnya ini untuk turun untuk naik untuk naikin turun antena naik antenanya customnya mungkin ini belum sempat dirapiin ya nanti dirapiin oh ya betul-betul itu aduh kurang ya belum sempat sih untuk yang belum ada perubahan biasanya kalau kita ngunci ini tertutup kalau kita buka buka muka pintu gini ini kebuka tapi ini udah udah dimodif jadi kalau untuk buka seharusnya tekan dua kali tiga kali jadi baru kebuka iya karena kadang-kadang kalau cuma mau ngambil barang itu kebuka ya gitu annoying juga ya ya karena save baterainya lebih ke save baterai juga serum yang ada di baterai penyimpanan program atau gimana bisa kalau di program ini udah ngunci lagi tapi dia tidak menutup kita tinggal pijit dua kali udah dia nutup lagi dan ini mengunci nah itu tuh berarti itulah manfaat juga ikut member ya jadi bisa tahu trik-trik masih fitur-fitur yang lain masih banyak makanya ini mobil masih banyak fitur-fitur yang tersembunyi ini dia satu lagi nih oh iya profil bannya ya dan ini enggak mentok dan enggak keras ya enggak enggak mentok enggak keras boleh dicoba dan di Exmox sendiri ada penghobi ring 20 nya ada itu beberapa teman ada dan banyak juga sekitar ada kurang lebih 120 sekian member oke jadi yang pada pakai yang hobinya ring 20 ya ini masih mending ukurannya 245 3520 yang lain masih pakai 352 35 masih lebih tipis lagi saya ngeri karena pulangnya ke daerah ke kampung ini kalau mundur tarik masukin baru kita mundur ya ternyata seperti biasa cuman enggak ada diangkat Oke, ukuran 20 inci Oh, sepertinya biar kita gak pakai Oke, oke lah disini lah Kita ada notifikasi seatbelt Untuk penumpang, karena pengemudi udah pakai Ya, saya gak pakai ya Tapi enak nih, radius puter gak berubah Panjang kok Dengan ukuran velok segini Kerasnya juga cukup lah Masih kerasa nyaman Nanti kapan-kapan kita tes untuk jarak jauhnya Cukup? Cukup Suruh ya, seatbeltnya gak dicangklokin Nanti Kalau handling, kenyamanan gimana nih? Pemakaian software puas kah? Dipakai rame-rame, dipakai sendiri Handling, untuk handling Saya pernah bawa ke Garut Wah, ada sih saya punya videonya itu Jalannya pegunungan, perbukitan, naik turun Gak masalah Nyaman juga Dan diisi 7 penumpang juga 7 penumpang, tidak berkurang tenaga ya? Tidak berkurang tenaga ya Dan kalau memang misalnya bisa dapat bekasnya nih Misalnya pengen yang dapat harga lebih mirip Gak tau nih, kayaknya sih masih susah harusnya Bener gak? Masih susah Ya, kalau untuk harga berarti after shop, selfish, apa gimana Setelah Oke, berarti harga bekasnya ya Ini saya beli 2018 Indennya hampir 9 bulan Ya, karena dia beli baru Indennya hampir 9 bulan Dari baru Dan 2018 Mei Saya baru terima kendaraan Bekasnya mungkin di situs-situs bisa di cek Saya sendiri Ini sudah ada yang nawar 180 180 Memang saya mau ganti ke tipe yang satunya lagi Ketipe yang satunya lagi Berarti ini contoh yang puas Mungkin Mitsubishi kalau nonton Ini telah ada customer yang puas Dia malah mau ganti Naiklah, tetap di Mitsubishi lagi Tetap di Xpander lagi Jadi contoh nih Bahwa emang sebenernya berarti Ini mobil worth it banget Nyaman banget Dan apa ya Ya pas deh Kalau emang worth it Mau beli pakai Mau beli baru Masih dijual Karena memang ini mau produk yang masih baru Kalau mau nyari Pekasnya, second unitnya Mungkin bisa mulai dicari Walaupun saya yakin Itu pasti susah Karena masih banyak yang dominatnya Cuma mungkin ada Dan kalau emang memutuskan Mau beli bekas Sampai beli baru Ternyata Ini dari user yang langsung Worth it banget Paya ya Nyaman Irit Bisa buat banyak Kalau perlu bisa kemana aja Jadi artinya memang All in one car Yang bisa dipakai Kemana-mana Sorry Tambahin 180 itu Yang nawar showroom loh Bukan perorangan Showroom dan 180 Oke Oke Kalau itu nanti Tandanya Yang mau itu masih banyak Oke Terus Apa lagi Ini itu sih Artinya Di tahun 2019 ini Dengan umur setahun aja Ini masih worth it banget Nggak keganggu Walaupun ada kembarannya Livina ya Livina ada kembarannya Tapi nggak bergagu Dan ini banyak juga bisa lihat Di situs Di web Dimana Percara modifikasi Ini banyak dari yang simple Sederhana Rapi Ini juga termasuk Rapi Karena Dia ini member Di Xbox ya Namanya Oke Expander Expander Honor Club Indonesia Saya Sofyan Nomor registrasi Saya itu 080 Dari Sekian Sekarang Sudah hampir 4000 member Sudah 4000 member Berarti kalau yang mau join Tepetan join Karena banyak benefitnya pasti Oh ada Benefitnya Tapi jangan lupa Sebelum join Xboxnya Sarannya cuma satu Punya expander Iya dulu gue belum ada expander Tapi udah SPK Oh dari SPK pun udah boleh jadi member Asik banget ya Jadi baru niat Baru SPK udah member Itu Bagus banget Oke Kalau gitu Apa lagi Tadi kan bilang Pilih expander Pilih bener Join X Mok paling bener Ada lagi ditambah Buat klopnya dia Oke deh gak apa-apa Thank you Sampai ketemu lagi Di kapan-kapan Kalau mau berdua update Kita lihat lagi Terima kasih Oke thank you Lampunya sudah diganti LED semua Kalau atas ini memang bawaan Kalau lampu besarnya LED Bila gampi ya Bila gampi ya Terima kasih.